Di sini kita akan menentukan jenis dari sudut-sudut berikut. Caranya adalah kita harus tahu dulu jenis dari sudut-sudut ada apa saja. Yang pertama adalah sudut 0 derajat, itu berarti sudutnya adalah 0 derajat, lalu sudut lancip itu berarti sudutnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Lalu kemudian sudut siku-siku itu adalah sudut 90 derajat, lalu sudut tumpul itu berarti lebih besar daripada 90 derajat, tapi masih lebih kecil daripada 180 derajat. Jadi di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu sudut lurus itu adalah yang sudutnya 180 derajat, lalu sudut refleks itu dari 180 sampai 360. 180 tidak masuk, 360 tidak masuk ya, jadi nggak ada sama dengannya. Lalu kemudian sudut penuh adalah 360 derajat. Kita akan lihat masing-masing, berarti yang A itu sudutnya adalah 89 derajat. 89 derajat berarti belum sampai 90 derajat, berarti masih di antara 0 derajat sampai 90 derajat, berarti ini adalah sudut lancip. lalu kemudian yang B kita punya 175 derajat, 175 derajat itu masih di antara 90 derajat sampai 180 derajat, jadi belum lebih dari 180 derajat, masih kurang dari 180 derajat. Berarti ini adalah sudut tumpul. Lalu kemudian yang C itu diberitahu sepertiga putaran. Kita harus tahu dulu, satu putaran itu adalah sama dengan 360 derajat. Berarti kalau kita punya X putaran, berarti jadinya adalah X dikali dengan 360 derajat. Itu adalah sepertiga dikali dengan 360 derajat. Kita akan dapatkan hasilnya jadinya 360 derajat per 3, karena 1 dikali 360 derajat, berarti kita akan dapatkan hasilnya adalah 120 derajat. 120 derajat itu di antara 90 derajat dan 180 derajat, berarti ini termasuk sudut tumpul. Lalu kemudian yang D, kita lihat seperlima putaran. 1 perlima putaran itu berarti 1 perlima dikali 360 derajat. Berarti kita akan dapatkan 360 derajat dibagi 5. Hasilnya itu adalah sama dengan 72 derajat. 72 derajat itu masih di antara 0 derajat sampai 90 derajat, berarti ini termasuk sudut lancip. Ini hasilnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.